Kekuatan naga kehancuran Seseorang yang berpengetahuan luas adalah orang yang mengungkapkan asal mula teknik Chen Jiu. Ia juga menjelaskan bahwa teknik yang ia gunakan disebut, langkah naga dan langkah harimau. Itu adalah teknik tingkat Sein yang sebenarnya yang dapat menginjak-injak semua ketidakadilan dengan kekuatan naga dan harimau. Teknik tingkat Sein Setelah mendengar ini, semua orang merasa sedikit lega. Tidak heran Chen Jiu begitu kuat dan meremehkan segalanya. Itu karena tekniknya terlalu kuat. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Chen Jiu berhasil mengolah teknik tingkat suci terlebih dahulu, semua orang memiliki pemahaman mengenai kekuatan naga kehancuran di sekolah Kiankun. Orang biasa tidak dapat mengolah teknik ini, dan itu hanya setengah level. Tidak mungkin mengolahnya ke level Sein. Memikirkan hal ini, semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap Chen Jiu. Mereka tidak dapat menahan perasaan sangat kecewa, terutama di bawah tatapan beberapa orang di majelis. Mereka awalnya ingin mencari Chen Jiu untuk mengujinya, tetapi sekarang mereka tidak berminat untuk melakukannya. Mengenai masalah sekolah Zizun yang mengaku tak terkalahkan di Akademi Elite, di mata mereka, itu hanya anak kecil yang bermain-main. Dia bahkan bukan seorang Grandmaster, jadi dia tidak peduli dengan saudara-saudara junior yang sombong ini. Krisis berhasil dihindari untuk sementara. Di salah satu ruang kultivasi di halaman nomor 2013, sesosok tubuh ramping memancarkan cahaya perunggu redup. Otot-otot di sekujur tubuhnya berdenyut berirama. Itu sangat aneh dan luar biasa. Bagus, bagus. Tiga hari mengolah kekuatan naga kehancuran benar-benar meningkatkan kekuatanku hingga 20%. Sungguh tak terbayangkan. Chen Jiu telanjang dan sangat bahagia. Kekuatan naga kehancuran awalnya menghaluskan otot-otot Chen Jiu sehingga mereka dapat bekerja sama, menyebabkan kekuatannya berlipat ganda. Namun sekarang, otot-otot ini benar-benar dapat bekerja sama untuk bekerja sama. Inilah sumber peningkatannya. Kekuatan naga kehancuran hanya setengah level. Kekuatan itu tidak dapat mengolah otot dan urat, tetapi dapat terus memperkuat kekuatannya. Bagi Chen Jiu, itu merupakan bantuan dan peningkatan yang besar. Huh, berat badanmu benar-benar turun banyak. Chen Jiu tanpa sengaja menunduk dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi. Otot-ototnya telah dihaluskan, dan saudara-saudaranya pun tidak terkecuali. Mereka telah kehilangan banyak berat badan. Bagi pria, semakin besar sesuatu, semakin baik. Chen Jiu merasa sedikit menyesal karena tiba-tiba berat badannya turun drastis. Teng, Teng, kakaknya, yang telah kehilangan banyak berat badan, melompat-lompat dengan penuh semangat. Hal itu membuat Chen Jiu tertawa lagi. Haha, meskipun dia telah kehilangan banyak berat badan, dia mampu menggerakkan benda ini dengan bebas. Ini hanyalah hadiah dari surga. Itu menakutkan dan mengerikan. Untungnya, tidak ada seorang pun di depan Chen Jiu saat ini. Kalau tidak, mereka akan takut setengah mati oleh gerakan adik laki-lakinya yang fleksibel. Sejak zaman kuno, bagaimana mungkin adik laki-laki seorang pria bisa bergerak bebas? Kalau benda ini bisa bergerak bebas, bukankah wanitanya akan disiksa sampai setengah mati? Ya, meskipun berat badannya turun, ukurannya tetap tidak kecil. Yang lebih penting, dia bisa bergerak bebas di dalam. Setiap pria pasti tahu bahwa ada beberapa titik sensitif di tubuh wanita. Jika titik-titik ini terus-menerus dirangsang, bahkan seorang dewi pun akan tergila-gila. Mulan, jangan beri aku kesempatan lain kali. Kalau tidak, aku akan membuatmu begitu mencintaiku hingga kau ingin mati. Chen Jiu mengepalkan tinjunya. Sambil menantikannya, dia menundukkan kepalanya dan mulai menguatkan dirinya. Teng, Teng, tidak hanya bisa bergerak bebas, Chen Jiu juga bisa membuat otot-ototnya menggembung sesuka hati, membentuk benda seperti taring serigala. Bahkan bisa menakuti wanita sampai mati. Chen Jiu punya banyak metode jahat yang serupa. Dia mengujinya satu persatu dan mendesah senang. Pencipta Taihuang Dragon Force pastilah seorang Silver Demon. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan tambahan yang menyimpang seperti itu? Untungnya, ahli senior itu meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia pasti sudah marah besar dengan hinaan Chen Jiu. Kemampuan tambahan apa? Kalau bukan karena bakat Chen Jiu yang luar biasa, otot-ototnya yang kuat serta urat-urat yang menjalar di sekujur tubuhnya, dan adiknya yang memiliki ratusan urat, bagaimana mungkin ia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Garis keturunan naga dan teknik tertinggi 95 saling melengkapi, menjadikan Chen Jiu sebagai orang pertama dalam sejarah. Ia mengolah kekuatan naga Taihuang dan memiliki kemampuan tambahan seperti itu. Sulit bagi orang lain untuk menirunya. Kaisar akan datang, dan yang maha kuasa akan keluar untuk menyambut, tiba-tiba, sebuah teriakan yang mendominasi membuat Chen Jiu menghentikan latihannya. Teng, Chen Jiu memanipulasi kakak laki-lakinya dan menekannya ke perut bagian bawahnya, sehingga dia tidak perlu repot mengikatnya dengan tali. Jauh lebih mudah. Namun, kultivasinya telah meningkat, dan Chen Jiu sekarang penuh dengan semangat dan vitalitas. Setelah menggerakkan adik laki-lakinya beberapa saat, semangat juangnya melonjak. Kultivasinya berhasil, dan dia memiliki pemahaman kasar tentang otot dan garis keturunannya sendiri. Namun, posisi adik laki-lakinya sangat penting. Itu berada di persimpangan pembuluh Ren Dandu. Jika suplai darah terputus secara paksa dan layu, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Chen Jiu hanya bisa mempertahankan keadaan tidak senono ini. Solusi pamungkas yang sesungguhnya adalah menggunakan pikiran untuk mengendalikan pikirannya. Chen Jiu masih belum mampu mencapai puncak pikiran dan jiwa. Secara samar-samar, pemahaman Chen Jiu tentang dirinya sendiri menjadi semakin jelas. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengenakan pakaiannya. Chen Jiu mengerutkan kening dan bergegas keluar. Berlututlah. Kalian semua, berlututlah di hadapanku sekarang juga, di halaman, seorang pemuda sombong dengan pakaian mewah menuntut Chen Jiu dan yang lainnya untuk berlutut di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bos, Zhang Xinran dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan canggung. Apakah mereka harus berlutut? Dari mana anjing liar ini berasal? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah asosiasi kaisar? Aku tidak akan membiarkanmu bertindak begitu kejam. Ketika Chen Jiu melihat pemuda itu sendirian, niat jahatnya pun terungkap. Dia tidak berniat untuk bertahan lagi. Apa? Bos, kamu gila. Zhang Xinran dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Bukankah dia mencari kematian dengan menantang anggota asosiasi kaisar seperti ini? Cih, Chen Jiu, jangan kira bibimu bisa melindungimu. Gelarnya sebagai peries bahkan tidak ada artinya di hadapan majelis Tian Siku. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya hari ini, ancam pemuda itu. Aku memanggilmu anjing, dan kau benar-benar memanggilku anjing. Wajah Chen Jiu penuh dengan penghinaan. Apakah kau di sini untuk menjadi pengawal asosiasi kaisarku? Maaf, tapi kami tidak butuh anjing kurus sepertimu di sini. Enyahlah. Ah, kau, pemuda itu begitu marah hingga hampir gila. Wajah tampannya merah dan bengkak karena marah. Seolah-olah dia akan meledak. 222. Sebagai anggota fraksi Tian Xi, dia adalah eksistensi tertinggi di akademi, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Dia terbiasa bersikap sombong, dan ketika dia tiba-tiba muncul di hadapan Chen Jiu, dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia. Sebaliknya, dia memandang rendah dirinya seperti binatang buas. Bagaimana mungkin pemuda itu tidak marah? Aku, Zusan, mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi aku dihormati oleh semua orang di asosiasi Tian Xi. Kau hanyalah murid elit kecil. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau pasti sudah lelah hidup. Baiklah, aku akan menerimamu hari ini. Minta bibimu untuk datang dan menawarkan dirinya kepadaku sebagai permintaan maaf. Pemuda itu berteriak dengan marah. Ia siap menyerang Chen Jiu. Apa? Beraninya kau punya ide tentang bibiku? Zusan, ku rasa kau tidak akan bisa meninggalkan perkumpulan hari ini. Tatapan mata Chen Jiu tiba-tiba menjadi dingin. Tidak diragukan lagi bahwa bibinya adalah sesuatu yang tabu di dalam hatinya. Bagus, sangat bagus. Chen Jiu, biarkan aku melihat dengan saksama kekuatan naga desolate ekstrim milikmu. Biarkan aku melihat apakah kau dapat melakukan perjalanan melalui wilayah ruang angkasaku. Zusan jelas tahu bahwa Chen Jiu baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Dia tidak berani ceroboh dan berteriak, astronomi dan geografi. Semuanya ada di tanganku. Gemuruh, ki asal mengembun, dan bintang-bintang, gunung-gunung, dan sungai-sungai semuanya terbentuk. Sekilas, itu tampak seperti dunia nyata, yang membuat orang-orang terkesiap karena takjub. Bos, hati-hati. Zusan adalah Grandmaster tingkat keempat. Dia menguasai hukum ruang dan waktu. Dia pandai berhitung dan bisa menciptakan dunia. Grandmaster tingkat kelima biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Zhang Xinran buru-buru mengingatkannya. Setelah langit dan bumi terbentuk, tubuh Chen Jiu samar-samar terkunci dalam ruang waktu oleh kekuatan langit dan bumi. Kabut hitam menyelimutinya. Ia merasa ditolak oleh dunia, membuatnya sulit bergerak. Chen Jiu, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak melangkah maju? Zusan berteriak dengan bangga, jika kamu tidak dapat melangkah maju, aku harus bergerak. Huff, apakah kau pikir ruang dan waktu semata dapat menjebakku? Chen Jiu berkata dengan dingin. Tiba-tiba dia mengerahkan kekuatannya. Boom, dia menerobos kehampaan dan melangkah maju. Apa? Kau monster? Matilah. Terkejut oleh kekuatan Chen Jiu, Zusan tidak berani ceroboh. Dia membuka telapak tangannya dan ribuan Xing Chen muncul, menekan Chen Jiu. Naga barbar terpencil tertinggi, hancurkan mereka semua. Chen Jiu meraung. Seekor naga emas samar muncul di dalam tubuhnya. Naga itu sangat biadab dan tak terkalahkan. Naga itu melesat dengan kuat ke langit berbintang. Dengan langkah anggun, ia menginjak-injak semua bintang. Bagus. Bagus sekali. Bos melihat kehebatan Chen Jiu yang tak terkalahkan. Bahkan seorang Grandmaster tingkat 4 pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Zhang Xinran dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat. Boom. Xing Chen hancur berkeping-keping. Telapak tangan Zusan terasa sakit karena benturan itu. Dia menatap Chen Jiu dengan heran dan berkata, Anak baik, kamu memang punya beberapa keterampilan. Namun, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan seranganku berikutnya. Kau harus memikirkan cara untuk lolos dari hukumanku. Chen Jiu tidak membuang waktu untuk bicara omong kosong. Sosoknya yang ramping bagaikan seorang kaisar, dilindungi oleh seekor naga emas saat ia melangkah maju. Meskipun ia tidak dapat membunuh Zusan dengan satu langkah pun, dimanapun ia lewat, gunung dan sungai runtuh dan padang rumput-runtuh. Domain ruang waktu yang kuat ini tidak dapat menghentikannya untuk membantai jalannya. Langit dan bumi, sembilan reinkarnasi, wajah Zusan tiba-tiba berubah. Dia memusatkan seluruh perhatiannya dan dengan cepat menunjuk ke langit dan menggambar sebuah gambar. Gemuruh, jurang tak berdasar dan tebing curam menekan Chen Jiu dari langit dengan aura dingin dan jahat. Ya Tuhan, ini adalah jebakan maut langit dan bumi, tidak ada kehidupan di sana. Mata Zhang Kuang membelalak kaget. Hancurkan. Sosok Chen Jiu tak terhentikan. Ia masuk jauh ke dalam jurang dan menembusnya. Sekali lagi, ia menyerang dengan kuat dan mendominasi. Gunung mayat, saat Zusan terus menggambar, jurang lain muncul dan menekan Chen Jiu. Dikelilingi oleh pegunungan, masing-masing seperti pilar yang menopang langit. Di atasnya, ada vitalitas, tetapi di bawahnya, ada aura kematian. Kekuatan surga dan bumi semacam ini dapat menekan semua jenis setan dan hantu. Dikatakan bahwa hanya mereka yang telah melakukan kejahatan besar yang dapat ditekan di bawahnya, tidak dapat bereinkarnasi selamanya. Boom! Gunung-gunung dan bebatuan hancur. Sosok Kaisar Chen Jiu sekali lagi merobohkan gunung-gunung dan bergegas keluar. Dia bersemangat tinggi. Aku adalah penguasa langit dan bumi. Semua kekuatan langit dan bumi adalah budakku. Bagaimana kau bisa menjebakku? Huff! Padang rumput tak terbatas. Zusan melotot dan terus menciptakan padang rumput yang menjebak Chen Jiu. Padang rumput itu tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa melarikan diri. Hancurkan! Chen Jiu menebas langit dengan tangannya, lalu seekor naga berkeliaran muncul, menembus tanah purba. Gemuruh! Setelah itu, beberapa jenis kekuatan langit dan bumi lainnya menekan ke bawah. Total ada sembilan jenis, yang semuanya merupakan karya Zusan yang paling membanggakan. Mereka bergantian dalam siklus reinkarnasi, berkembang biak dan berkembang biak tanpa henti, menjebak Chen Jiu di dalam, tidak dapat membebaskan diri. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Aku meminjam kekuatan langit dan bumi. Bagaimana kau bisa membandingkannya? Zusan penuh percaya diri. Ia menatap Chen Jiu yang sedang memamerkan kekuatannya. Namun, ia berpikir bahwa Chen Jiu hanyalah belalang yang tidak akan bertahan lama. Ini, bos tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Xinran dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa khawatir. Situasi ini sangat berbahaya bagi Chen Jiu. Tidak, bos pasti bisa keluar. Aku punya firasat. Li Xiaoyao menatap Chen Jiu, dia punya keyakinan tak terbatas pada Chen Jiu. Benarkah? Zhang Kuang dan yang lainnya merasa khawatir. Naga terbang di langit. Tiba-tiba, tubuh Chen Jiu berubah menjadi seekor naga biru dengan sepasang sayap. Naga terbang di langit. Wosh, kedua sayap ini terlalu mendominasi. Sembilan kehancuran besar, kematian langit dan bumi. Dengan kepakan ringan, ia langsung menembus lapisan penghalang dan terbang keluar. Kuat, terlalu kuat. Sosok Chen Jiu bagaikan dewa naga, menamparkan kepala Zusan. Boom, hanya dengan satu telapak tangan, sosok Zusan seperti layang-layang yang talinya putus. Dia langsung terbanting ke tanah dan kehilangan semua kekuatannya untuk terus bertarung. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk bertarung, dalam hal kekuatan fisik dan kemampuan bertahan, dia jauh lebih rendah daripada Chen Jiu. Engah. Kau, ini tidak mungkin. Zusan memuntahkan setegup darah, terengah-engah dan menatap Chen Jiu. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Dia menang. Dia menang dengan mudah. Lihatlah sayap naga bos. Mereka sangat mendominasi. Zhang Xinran dan yang lainnya menatap Chen Jiu dan merasa bahwa dia semakin sulit dikalahkan. Seni bela diri kedua dari energi naga dari kehancuran besar, lalat naga, sangat mirip dengan sayap dewa naga dalam hal pertumbuhan sayap naga. Oleh karena itu, Chen Jiu mampu menguasainya tanpa ragu-ragu. Meskipun tampaknya sulit untuk mengalahkan Zusan di alam keputusasaan yang hancur, itu sebenarnya tidak dapat dihindari. 223. Naga terbang di langit. Chen Jiu sangat terkejut saat merasakan sepasang sayap yang familiar ini. Sayap dewa naga terlalu kuat. Awalnya, tidak mudah baginya untuk menggunakannya, tetapi sekarang setelah dia memiliki naga terbang di langit ini sebagai kedok. Untuk waktu yang singkat, orang lain sama sekali tidak akan menyadari ketidak normalannya. Flying Dragon in the Sky sudah cukup untuk dilawan oleh petarung biasa. Bahkan jika itu adalah saat yang genting, dia bisa menggunakan Dragon God's Wings agar tidak ketahuan. Teknik 95 tertinggi terlalu mistis, semua orang pasti akan mencoba mencurinya. Namun, dengan perlindungan kekuatan naga sunyi ekstrim, dia pasti akan bisa memperoleh periode pertumbuhan yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Selama dia memiliki tingkat kultivasi tertentu, dia tidak akan takut orang lain memata-matai seni bela dirinya. Bos, apa yang akan kamu lakukan? Kan? Kau tidak akan benar-benar membunuhnya, kan? Zhang Xinran dan yang lainnya mengelilingi Zusan dan tidak bisa menahan keringat dingin. Beraninya kau punya ide tentang bibiku. Hanya kematian yang bisa menebus dosamu. Mata dingin Chen Jiwu menatap Zusan, memperlihatkan niat membunuhnya. Apa? Kau, dasar orang gila, kau tidak bisa membunuhku. Aku siupan dari asosiasi Tianxi. Aku bertanggung jawab atas banyak rencana jahat. Jika kau membunuhku, kau pasti akan membawa masalah bagi dirimu sendiri. Zusan gemetar ketakutan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah kalah. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku akan benar-benar mendatangkan masalah bagi diriku sendiri. Chen Jiwu mencibir, tetapi jika aku membunuhmu, tidak akan ada bukti. Apa yang bisa dilakukan asosiasi Tianxi kepadaku? Kau, melihat tatapan mata Chen Jiwu yang tajam, Zusan benar-benar merasa bahwa kematian sudah dekat. Ia tak dapat menahan diri untuk berteriak lagi. Chen Jiwu, kau benar-benar tidak dapat membunuhku. Begitu aku mati, Tianxi pasti akan memerintahkan penyelidikan. Pada saat itu, bahkan jika kau memiliki ribuan rencana jahat, kau tetap harus mati. Oh, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana bisa Tianxi membuat keributan besar hanya karena seorang Grandmaster Alam keempat? Apakah kau pikir kau adalah saudara iparnya? Zhang Xinran langsung mencibir. Huff, kau tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Kali ini, aku memiliki perintah Kaisar. Itu perintah Tianxi. Jika aku mati, apakah dia akan menyelidikinya? Zusan berkata dengan wajah sombong. Dia percaya bahwa dengan prestise Tianxi, dia bisa menghalangi semua orang. Memangnya kenapa kalau dia putra langit? Sekarang setelah aku menghajar anak buahnya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Chen Jiu tidak tahan melihat wajah Susan. Dia melangkah maju dan menginjak wajah besar Susan, mempermalukannya dengan kejam. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Bos, tenanglah. Kita setidaknya harus bertanya kepada putra langit apa yang dia inginkan dari kita, kan? Zhang Xinran dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa takut sampai-sampai wajah mereka sangat muram. Silakan, Chen Jiu melepaskan kakinya dan membiarkan Susan berbicara lagi. Wajahnya sedikit bengkok. Susan benar-benar sedikit takut pada Chen Jiu yang tidak patuh hukum ini. Dia hanya bisa berkata dengan jujur, Kaisar memerintahkanku untuk mengikuti monster lima elemen kegua setan gelap untuk mencuri mata air naga langit dan bumi agar peri suci murni dapat ditingkatkan. Sial, putra langit tidak menyadari keberadaan kita. Dia membuat kita takut. Setelah mendengar penjelasan Susan, Zhang Xinran dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka bergantian menginjak Susan satu persatu untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Tidak, kalian hanya ikan dan udang kecil. Bagaimana kalian bisa menarik perhatian putra langit? Alasan saya datang ke sini hari ini hanya untuk mencari tahu masalah asosiasi hutan kekaisaran dan untuk memberikan kalian bakti karena telah mengejar kalian akhir-akhir ini, Susan menjelaskan dengan wajah cemberut. Mengabaikan masalah-masalah sepele ini, Chen Jiu menatap Susan dengan penuh kebencian dan bertanya, maksudmu mencuri mata air naga langit dan bumi demi kemajuan peris suci murni. Ya, sekarang putra langit sudah terpikat pada peris suci murni, tentu saja dia ingin meningkatkan kekuatannya. Susan mengangguk setuju dan berkata, selama kamu tidak membunuhku, masalah hari ini imbang. Aku bersumpah tidak akan memberitahu putra langit. Bagaimana? Huff! Menyebalkan. Wajah Chen Jiu semakin kesal. Dalam pandangannya, putra langit jelas-jelas ingin merebut wanitanya. Mulan adalah Dewi Chen Jiu. Sekalipun kau seorang dewa, jangan harap kau bisa menyentuh sehelai rambutnya. Dengan hati yang galak, Chen Jiu berteriak dengan menakutkan, jika kau bersumpah untuk setia padaku dan menjadi mata-mataku, aku akan mengampunimu. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Apa? Jangan berani-beraninya. Ah! Begitu dia tidak patuh, Susan merasa telapak tangannya hancur. Itu sangat menyedihkan. Bos, keempat orang lainnya menatapnya dengan ketakutan. Mereka benar-benar takut Chen Jiu akan langsung membunuh Susan dalam kemarahannya. Katakan, apakah kamu bersedia atau tidak? Chen Jiu bertanya lagi. Tidak, putra surga berada di atas sana, yang tertinggi dan satu-satunya. Ah! Sementara dia keras kepala, telapak tangan lainnya hancur. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Susan, aku tidak keberatan mematahkan semua tulangmu sepotong demi sepotong. Mari kita lihat apakah tulangmu lebih keras atau apakah metodeku lebih kuat. Chen Jiu tersenyum sinis. Dia seperti iblis, menginjak Susan sampai dia berteriak berulang-ulang. Mendengar itu, Zhang Xinran dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Untungnya, ada mantra pelindung di luar halaman. Kalau tidak, teriakan seperti itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Putra langit tidak akan membiarkanmu pergi. Ah! Susan pingsan lagi. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa keempat anggota tubuhnya telah menjadi roti daging. Cek-cek! Meskipun daging di bawah ini tidak bertulang, tetapi ada dua bola yang keras. Aku akan menghancurkannya untukmu, tawa jahat Chen Jiu membuat beberapa orang yang hadir mengencangkan celana mereka, dan mereka menjadi sangat kesal. Tidak, tidak, Chen Jiu, aku menyerah. Aku bersedia menjadi mata-matamu dan mematuhi perintahmu. Pada saat ini, Susan benar-benar menyerah. Baiklah, jika sebelumnya kau begitu jujur, mengapa kau harus menderita sakit fisik seperti itu? Chen Jiu tidak mempersulit Susan. Dia sendiri yang menarik Susan dan memaksanya untuk membuat beberapa sumpah yang tidak dapat dilanggar. Baru setelah itu, dia membiarkannya menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun ia terluka parah, namun tidak sampai melukai bagian vitalnya. Dengan bantuan ki langit dan bumi, Susan memperoleh kembali kemampuan untuk bergerak bebas dalam waktu singkat. Apa itu mata air naga langit dan bumi? Pertanyaan Chen Jiu berikutnya pasti disambut dengan beberapa tatapan angkuh. Aku tidak tahu apa itu. Mengapa kau menyiksaku seperti ini? Setelah sedikit kesal, Susan segera menjelaskan, mata air naga langit dan bumi adalah inti dari pembuluh darah naga bumi yang meluap. Ia memiliki efek nutrisi yang besar pada tubuh manusia. Jika jumlahnya banyak, ia dapat secara langsung membantu orang untuk maju. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, mata air spiritual semacam ini juga sangat berguna bagi kita. Chen Jiu sekali lagi tersenyum. Tentu saja. Namun, mata air spiritual semacam ini sangatlah berharga. Bahkan anggota perkumpulan Putra Langit pun tidak dapat menikmatinya, kata Susan Tan Padaya. Jangan khawatir, kali ini kita akan bekerja sama dengan baik dan mengambil mata air spiritual ini untuk diri kita sendiri. Kita akan maju bersama, kata Chen Jiu terus terang. 224 Apa? Kau ingin mencuri barang-barang Putra Langit? Kau benar-benar orang gila. Susan terdiam karena ketakutan saat dia melihat Chen Jiu. Diamlah. Di masa depan, jangan sebut-sebut Putra Langit di hadapanku. Chen Jiu bertanya dengan dingin, kapan kamu berencana untuk pergi? Sekitar setengah bulan lagi, gua setan gelap akan diserang gelombang setan. Pada saat itu, gerbang gua setan gelap akan terbuka, dan semua ahli akan pergi untuk melenyapkan para setan. Pada saat itu, kita akan memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan mencuri mata air naga langit dan bumi. Susan menjelaskan secara rincin. Gua setan kegelapan akan menyerang sekte setan kegelapan pada malam bulan Purnama. Pada saat itu, makhluk-makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya akan muncul dan membantai semua makhluk hidup. Jika mereka tidak ditangani tepat waktu, masalah mereka tidak akan ada habisnya. Jadi begitulah adanya. Chen Jiu mengangguk. Dia sudah punya rencana. Si gendut, beri dia 500 ribu poin prestasi dan biarkan dia pergi dulu. Apa? Kau ingin memberinya poin prestasi? Zhang Xinran sangat tidak mau. Jika anda ingin membuat pertunjukan, anda harus membuatnya nyata. Kita tidak bisa membiarkan Susan gagal melapor, bukan? Chen Jiu menjelaskan. Semua orang mengangguk tanda mengerti. Terima kasih, bos. Susan mengambil poin prestasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saat dia mundur dari majelis tertinggi. Penampilannya yang arogan sekali lagi muncul. Huff. Omong kosong apa majelis tertinggi. Sebelum aku bertemu putra surga, kau masih harus menyerahkan gandummu dan membayar upeti, dan menundukkan kepalamu dan tunduk padaku. Di halaman, Chen Jiu tidak tinggal lama. Kamu tidak perlu khawatir. Berkultifasilah dengan baik di sini. Aku akan keluar sebentar. Setelah meninggalkan halaman elit, Chen Jiu dengan tidak sabar pergi ke halaman inti. Ketika dia mendengar bahwa putra langit sedang bersiap untuk membantu Mulan meningkatkan basis kultifasinya, dia tidak dapat menahan diri. Dewi Mulan, dia harus segera menaklukkannya. Chen Jiu juga seorang pria. Dia dipenuhi dengan kecemburuan dan kekhawatiran. Dia takut seseorang akan merebutnya darinya. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Di depan istana kemurnian suci, masih sepi. Memikirkan kata-kata Mulan yang tidak berperasaan, Chen Jiu tahu bahwa gadis ini tidak akan bertindak kecuali dia melihat seekor kelinci. Tidak akan mudah untuk bertemu dengannya. Sambil mengerutkan kening dan berpikir, Chen Jiu tiba-tiba tersenyum kejam. Aku tidak sepenuhnya tidak punya kartu truf. Mulan, hari ini aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Dengan rencana di benaknya, Chen Jiu segera mengeluarkan kuas dan kertas dari cincin sembilan naga dan mulai menggambar di tempat itu. Sebuah rune misterius dan aneh terbentuk dalam pola yang teratur. Meski sederhana, ada kiroh yang samar-samar terkumpul di atasnya, menyebabkan kertas biasa ini bersinar dan terlihat sangat luar biasa. Formasi pemurnian void sangatlah misterius. Chen Jiu bahkan tidak dapat memahaminya sekarang. Ia yakin bahwa benda ini pasti akan sangat menarik bagi Mulan. Pasti dapat menggerakkan hatinya. Setelah selesai menggambar, Chen Jiu memasukkannya ke dalam amplop dan sekali lagi pergi ke pintu masuk Istana Kemurnian Suci. Dia dengan santai memberi penjaga gerbang 10 ribu poin prestasi untuk membuatnya diam. Dia hanya bisa pasrah dan maju untuk mengantarkan surat itu. Di Istana Kemurnian Suci, Mulan tampak suci dan mulia. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik, seperti peri dari dunia lain. Dia memegang pedang kiok putih suci di satu tangan. Pedang ki membumbung tinggi ke langit. Pedang itu sunyi dan suci, membunuh kejahatan. Gemuruh, gerakannya sungguh hebat. Saat dia mengayunkan pedang, kekosongan pun hancur. Pedang itu kuat dan dingin, menyebabkan dunia terasa sunyi. Setelah beberapa kali gerakan pedang, wajah oval Mulan yang halus dan putih sedikit berkeringat. Dia terengah-engah. Ini tidak akan berhasil. Pedang suci kelas raja ini menghabiskan terlalu banyak energi. Kecepatan pengumpulan energiku terlalu lambat. Energinya tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Bahkan jika aku memiliki pedang suci kelas raja, aku tidak akan bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Tepat saat Mulan mendesah kecewa, suara liar tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Kakak peri, apakah kamu bebas sekarang? Eh, liar, ada apa? Dia sedikit mengernyit. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Nada bicara Mulan juga tidak terlalu bagus. Kakak peri, orang yang terakhir kali ada di sini lagi, liar memberanikan diri dan melapor. Apa? Chen Jiu ada di sini lagi? Suruh dia enyahlah, enyahlah segera. Katakan padanya bahwa aku tidak ingin melihatnya. Mulan sangat marah. Dia melampiaskan kemarahannya atas kurangnya kultifasinya pada Chen Jiu. Tetapi, saudari peri, orang itu mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sebanding dengan senjata suci kelas raja. Dia bahkan memintaku untuk memberikan surat kepadamu. Dia mengatakan bahwa setelah kamu membacanya, kamu pasti akan bertemu dengannya, kata Li, R, merasa dirugikan. Oh, trik apa yang sedang dia mainkan sekarang? Bawakan surat itu kepadaku untuk melihatnya. Hati Mulan tergerak. Dia ingin melihat apa yang sedang direncanakan Chen Jiu. Berderit, liar mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia dengan hormat menyerahkan surat itu kepada Mulan. Dia tidak berdiri dengan sopan. Dia langsung merobek surat itu dan mengambil selembar kertas di tangannya. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Kakak Peri, ada apa? Apakah ada masalah dengan surat ini? Liar tampak khawatir dan bingung. Ini, benarkah ini yang Chen Jiu minta kau berikan padaku? Mulan tiba-tiba mendongak dan bertanya dengan nada mendesak. Ya, begitulah katanya. Liar menganggup dengan jujur. Dia ada di luar sekarang. Jika kamu tidak ingin melihatnya, aku akan segera mengusirnya. Tunggu. Mulan berteriak secara naluriah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Tian Zi berkata bahwa dia akan membantuku meningkatkan kekuatanku. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Jika formasi jimat ini selesai, itu akan memiliki efek amplifikasi yang sangat besar pada kondensasi vitalitas. Dengan itu, aku tidak akan dirugikan bahkan jika aku bertarung melawan Grandmaster Alam Kedua. Segel jimat adalah sumber dari para ahli jimat misterius. Mereka memiliki kemampuan untuk mencuri kekayaan surga dan bumi. Bagaimana dia bisa memilikinya? Chen Jiu, Oh Chen Jiu, kau semakin tak terduga bagiku. Dengan ini, aku benar-benar tidak bisa menolak permintaanmu untuk menemuiku. Hujan yang tepat waktu. Jimat pemurnian Void yang dikirim Chen Jiu kali ini benar-benar menyentuh hati Mulan. Meskipun dia sangat tidak mau, dia harus mengesampingkannya untuk sementara waktu. Namun, ketika teringat akan Chen Jiu lagi, Mulan tak kuasa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Wajahnya memerah, dan kakinya tanpa sadar terkepal erat. Bajingan besar ini, kali ini dia tidak akan main-main denganku, kan? Ketika memikirkan hal-hal hebat dan kemampuan Chen Jiu, Mulan tidak dapat menahan perasaan melunak. Dia merindukan perasaan itu dan merasa takut pada saat yang sama. Ekspresinya sangat bertentangan. Kakak Peri, apakah kamu bersedia menemuinya? Wajah liar tampak gelisah. Melihat perubahan ekspresi Mulan, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Temui dia, aku harus menemuinya. Mulan masih tidak bisa menahan godaan. Dia langsung berkata, biarkan dia sendiri selama dua jam, lalu biarkan dia datang menemuiku. Ya, liar menghela nafas lega. Meskipun dia tidak mengerti maksud Mulan, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan bergegas keluar. 225. Di Istana Suci Murni, Mulan bagaikan peri dari dunia lain. Wajahnya yang suci dan tak tertandingi itu memerah tanpa henti. Seluruh tubuhnya yang indah dan berisi bergetar pelan. Dia benar-benar memasuki kondisi yang tak terlukiskan. Kaki Mulan yang ramping dan indah terkatup rapat. Dengan wajah penuh kebencian, dia memarahi. Mulan, dasar jalang. Bukankah ini hanya pertemuan dengan Chen Jiu? Mengapa kamu begitu bergairah? Ya, ketika Mulan memikirkan hal-hal romantis antara dirinya dan Chen Jiu, seluruh tubuhnya langsung mengkhianatinya. Penampilan emosional seperti itu, bahkan dia sendiri merasa malu ketika melihatnya. Sialan, Chen Jiu, dasar penjahat besar. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Pada akhirnya, Mulan menyalahkan segalanya pada Chen Jiu. Bajingan, kau benar-benar tidak tahu malu. Benda itu benar-benar keluar. Mulan membuang pedang suci tingkat raja dan menutupi tubuh bagian bawahnya dengan tangannya karena malu. Dia sangat marah. Alasan mengapa dia meninggalkan Chen Jiu sendirian selama dua jam adalah karena Mulan ingin bersembunyi di istana Kemurnian Suci. Dia harus menyesuaikan keadaannya. Kalau tidak, ketika dia melihat pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya dan membiarkannya bermain dengannya. Bagaimana dia bisa memperjuangkan keuntungannya sendiri? Terakhir kali dia dilatih begitu keras sehingga tubuh Mulan bereaksi terhadap Chen Jiu. Mulan tidak bisa mentolerir ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Sembilan hut, dunia ini suram. Aku kesepian. Pada akhirnya, Mulan mengambil keputusan. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh Chen Jiu. Dia sekali lagi tenggelam dalam keadaan kesepian yang unik. Boom! Perasaan kesepian, suram, dan ditinggalkan oleh dunia membuat Mulan tampak terisolasi dari dunia. Dia tidak cocok dengan dunia sekuler. Tubuh Mulan secara alami tegak. Kakinya yang ramping dan indah tidak lagi terjepit. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang dingin dan kesepian, yang membuat Mulan tampak tidak mudah didekati dan tidak berperasaan. Di depan istana Kemurnian Suci, wajah Chen Jiu dipenuhi dengan kegembiraan. Semuanya sesuai dengan harapannya. Apakah Mulan benar-benar ingin bertemu denganku? Hei! Jangan panggil dia dengan sebutan yang terlalu intim. Jika kamu ingin bertemu dengan Peri Suci, sebaiknya kamu menunggu di sini selama dua jam, kata liar terus terang. Hah! Menunggu selama dua jam? Apakah Peri Suci ini mempermainkanku? Chen Jiu bingung. Jika dia ingin melihatnya, maka dia akan melihatnya. Jika dia tidak ingin melihatnya, maka dia tidak akan melihatnya. Apa yang dia tunggu? Kau bisa menunggu jika kau mau. Mengenai hal ini, liar tampak sangat tidak masuk akal. Sebenarnya, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku, Chen Jiu benar-benar ingin memberi pelajaran pada gadis kecil yang sombong ini. Namun, dia sekarang adalah seorang penjaga gerbang dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa menahannya. Saat dia merenung, Chen Jiu diam-diam merenung. Mulan hanyalah seorang Grandmaster tingkat pertama. Jika dia ingin benar-benar mengaktifkan senjata suci tingkat raja, energi utamanya mungkin tidak akan cukup. Formasi pemurnian Void ini seharusnya menjadi sesuatu yang sangat dia butuhkan. Dia seharusnya tidak dapat menolaknya. Membuatku menunggu selama dua jam, mungkinkah kau ingin menekan harga diriku? Imajinasi Chen Jiu menjadi liar. Dua jam berlalu dengan sangat cepat. Hei, ikut aku, atas peringatan liar, Chen Jiu mengikutinya dan akhirnya berjalan memasuki istana kemurnian suci yang telah dirindukannya siang dan malam. Biarkan dia masuk langsung, tepat saat mereka mendekati istana kemurnian suci, suara Mulan yang dingin dan tanpa emosi terdengar dari dalam. Ia, liar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia sangat menyadari keadaan Mulan saat ini. Dia menatap Chen Jiu dengan simpatik dan segera mundur. Mulan mengolah teknik abadi sembilan pedang tunggal. Dari waktu ke waktu, dia akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Pada saat ini, aura Mulan yang kesepian dan sunyi serta cara dia memandang orang-orang seolah-olah mereka bukan manusia sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Berderit, Chen Jiu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika dia melihat Mulan lagi dan melihat aura kesepian dan dinginnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Mulan, kamu sangat berharga sekarang. Sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Huff, Chen Jiu, jangan bicara omong kosong padaku. Cepat keluarkan cetak biru jimatmu dan berikan padaku, kata Mulan dengan wajah penuh kebencian. Apa, Mulan, apakah kamu menyelamatkan nyawa seseorang? Mengapa kamu berbicara begitu tidak masuk akal? Chen Jiu sama sekali tidak takut padanya. Terlebih lagi, wajahnya penuh dengan keheranan, yang membuat Mulan menjadi gila karena marah. Kamu, Chen Jiu, apakah kamu memiliki segel rahasia jimat itu atau tidak? Mulan berkata dengan penuh kebencian. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berani datang dan menemuimu, Peri Suci? Chen Jiu berkata dengan wajah penuh ejekan. Dasar Peri Suci, kau berjanji untuk menjadi temanku beberapa hari yang lalu, tetapi terakhir kali aku datang, kau malah ingin memberiku hadiah ucapan selamat. Bukankah ini terlalu sombong? Aku, melihat penampilan Chen Jiu yang percaya diri, Mulan tahu bahwa Chen Jiu tidak akan berbicara tanpa berpikir. Dia tidak berdaya karena tidak ada seorangpun yang bisa dia minta bantuan. Dia tidak bisa langsung marah dan menjelaskan, Chen Jiu, kamu harus mengerti betapa sensitifnya identitasku saat ini. Jika kamu ingin bertemu denganku, kamu tentu harus membayar harganya. Jika sembarang orang bisa melakukannya, bukankah aku terlihat sangat murahan? Hef, bukankah Kaisar hanya menyukaimu? Apa hebatnya itu? Chen Jiu berkata dengan nada meremehkan. Mulan, jangan berpikir bahwa kamu begitu mulia. Di hadapanku, bukankah kamu masih harus menundukkan kepala dan berteriak? Kamu, Chen Jiu, jika kamu datang ke sini hari ini hanya untuk mempermalukanku, maka silakan pergi sekarang juga. Aku tidak akan menemanimu lagi. Mulan sangat marah sehingga wajahnya langsung memerah. Dia tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Tentu saja tidak, Mulan, selama kamu bersikap baik dan berbicara denganku dengan baik, aku tidak akan mengungkap identitasmu, kata Chen Jiu dengan serius. Aku, Mulan terdiam. Dia berkata dengan wajah penuh kebencian, keluarkan segel jimatmu dan biarkan aku melihatnya. Biarkan aku melihat seberapa besar kartu trufmu. Oh, jika kartu truf saya terlalu kecil, maka anda akan langsung mengusir saya. Meskipun Chen Jiu ragu, dia tetap mengeluarkan diagram arah pemurnian kekosongan kuno dan menunjukkannya kepada Mulan dari jauh. Buk, Buk, Mulan terkejut. Ketika dia menarik jiwanya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini, ini tidak bisa dipercaya. Kamu benar-benar mendapatkan segel jimat dari segel jimat. Bagaimana ini mungkin? Apa asal usul benda ini? Chen Jiu menatap wajah Mulan yang berpengetahuan luas dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau, kau benar-benar menyianyiakan anugerah Tuhan. Benda yang jatuh ke tanganmu ini seperti melempar mutiara ke babi, kata Mulan dengan wajah penuh rasa hormat. Segel jimat adalah benda paling dasar dari seorang master jimat. Hanya dengan itu seseorang dapat memiliki berbagai keterampilan dan cara seorang master jimat. Nilainya mungkin tidak kurang dari metode kultivasi tingkat suci. Ahli jimat, profesi macam apa itu? Chen Jiu semakin bingung. Ahli jimat, profesi paling mulia dan paling misterius di benua Kiankun. Mereka tidak hanya ahli dalam memurnikan senjata, tetapi mereka juga memiliki pencapaian luar biasa dalam alkimia dan formasi, kata Mulan dengan penuh rasa hormat. 226 Tuhan jimat, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Wajah Chen Jiu penuh dengan kecurigaan. Konon katanya itu yang paling misterius. Tentu saja, orang awam tidak mengetahuinya. Mulan menjelaskan, para ahli jimat yang ada saat ini seringkali sangat lemah. Mereka hanya dapat menyempurnakan beberapa peralatan tambahan seperti jimat perjalanan ilahi. Mereka jauh dari sebanding dengan senjata suci tingkat raja. Ada beberapa orang seperti itu di akademi kami, tetapi karena bakat mereka yang biasa-biasa saja, mereka tidak begitu menarik perhatian. Jika memang begitu, profesi master jimat telah menurun. Chen Jiu akhirnya mengerti. Tidak bisa begitu. Ketika seorang ahli jimat berada di level rendah, mereka biasanya tidak memamerkan kemampuannya. Namun begitu mencapai level tinggi, mereka menjadi luar biasa. Mereka dapat mengatur pasukan dan mengatur formasi, memurnikan langit dan mengubah bumi, memurnikan senjata dan memadatkan pil, meregenerasi tulang dari orang mati. Mereka benar-benar maha kuasa. Semua orang kagum pada mereka, kata Mulan dengan sungguh-sungguh. Oh, begitu kuatnya, setelah Chen Jiu puli dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan tawa sinis. Hei, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu memiliki benda ini, kamu mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Selain itu, jika kamu ingin memurnikan senjata, memurnikan ramuan, dan mengatur formasi, tidak cukup hanya memiliki segel jimat. Kamu juga perlu bekerja sama dengan sistem lain. Jika kamu ingin menjadi master jimat yang dihormati semua orang, berhentilah bermimpi. Mulan menatap wajah sombong Chen Jiu dan langsung menjadi marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya dengan keras. Haha, Mulan, kau terlalu menganggapku hebat. Cita-citaku jauh dari kata setinggi itu. Chen Jiu menatap Mulan dengan wajah sinis dan berkata, aku hanya berpikir, karena benda ini sebanding dengan metode kultivasi tingkat sein, lalu apa yang akan kau tukarkan denganku kali ini, Mulan? Kau, dasar bajingan, jangan bilang kau ingin mengambil tubuhku lagi. Mulan secara naluriah mundur selangkah karena takut, sangat gugup. Bagaimana kalau seratus kali, Chen Jiu langsung memberikannya sebuah kartu tawar-menawar? Apa, dasar orang gila, jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Mulan sangat takut hingga hampir terjatuh ke tanah. Dia pasti akan dibunuh olehnya seratus kali. Jika memang begitu, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku pergi dulu. Chen Jiu bersikap kejam. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Hei, berhenti. Seperti yang diduga, Mulan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan Chen Jiu. Ada apa? Apakah kamu setuju? Chen Jiu berbalik sambil tersenyum, tampak sangat percaya diri. Bisakah Anda mengubah kondisi Anda? Mulan memohon. Dia benar-benar takut pada cinta pria ini. Itu seperti kutukan, membuatnya semakin sulit baginya untuk menyingkirkannya. Tidak, selain kondisi ini, aku tidak peduli dengan hal lain, kata Chen Jiu dengan tegas. Jelas bahwa dia bertekad untuk mendapatkan tubuh Mulan. Kamu, Chen Jiu, apakah kamu tidak takut kalau Tian Xi akan mencari masalah denganmu karena memperlakukanku seperti ini? Mulan menyebut Tian Xi lagi dengan tergesa-gesa. Huff, Mulan, kau masih punya muka untuk menyebut Tian Xi. Coba ku tanya, apakah dia memanfaatkanmu saat memberimu pedang terakhir kali? Chen Jiu langsung bertanya dengan marah. Eh, kamu cemburu. Mulan menatap wajah cemburu Chen Jiu dan langsung tertawa. Apakah aku membiarkan dia memanfaatkanku atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kamu adalah wanitaku, dan kamu akan menjadi wanitaku selama sisa hidupku. Aku tidak akan membiarkan pria lain menyentuhmu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya, kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Bisakah kamu membunuhnya? Sungguh lelucon. Mulan melihat ekspresi panik Chen Jiu, tetapi dia sebenarnya sangat menikmatinya. Dia terkekeh dan berkata, Chen Jiu, kamu takut aku akan diburu oleh Tian Xi dan diselingkuhi, kan? Benar sekali. Chen Jiu tidak menyangkalnya karena memang itulah yang ada dalam pikirannya. Chen Jiu, bagaimana dengan ini? Jika kau memberiku segel jimat ini, aku berjanji padamu bahwa bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Tian Xi menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku. Bagaimana dengan itu? Mulan tidak dapat menahan diri untuk menyatakan kondisinya. Tidak, aku tidak percaya padamu. Jika tidak ada yang mencurigakan di antara kalian berdua, maka kau tidak akan menerima pedang yang diberikannya padamu terakhir kali. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Bagaimana jika kau mempermainkanku seperti monyet? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Apa? Kamu? Chen Jiu, kamu tidak boleh menghina karakterku. Kamu harus mengerti orang macam apa Tian Xi itu. Terlebih lagi, dia memberiku pedang itu secara cuma-cuma. Kenapa aku tidak mau menerimanya? Mulan langsung berteriak dengan marah. Memberimu pedang secara gratis. Mulan, kau harus mengerti bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Jika Tian Xi memberimu pedang suci tingkat raja, maka dia pasti menginginkan sesuatu darimu. Chen Jiu menganalisis dengan serius. Bahkan jika dia ingin mengejarku, memangnya kenapa? Dia tidak sehina dirimu, yang langsung menanyakan berapa kali, kan? Satu kalimat Mulan membuat wajah Chen Jiu memerah. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apa? Tidak ada hal lain yang ingin kau katakan. Mulan tidak akan membiarkannya pergi setelah menang. Aku, meskipun aku sedikit belak-belakan, ini hanya menunjukkan bahwa aku memiliki kepribadian yang terus terang. Jangan bilang kau menyukai tipe pria yang menyembunyikan pisau di balik senyumnya dan membunuh tanpa menumpahkan darah. Chen Jiu menguatkan dirinya dan membalas. Chen Jiu, kau benar-benar pria paling berkulit tebal yang pernah kulihat. Tegur Mulan lagi. Huff, jangan coba-coba melakukan ini padaku. Bahkan jika kaisar mengejarmu, dia tetap ingin melakukan hal itu pada akhirnya. Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, Mulan, akulah orang yang benar-benar mencintaimu. Kamu, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Mulan merasakan cinta yang begitu dalam dan tak kuasa menahan perasaan tersentuh. Demi kamu, aku dapat memanjat gunung pedang, menyelam ke lautan api, membunuh Tian Xi, dan membelah alam semesta. Chen Jiu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Aku tidak butuh bantuanmu untuk melakukan semua ini. Jika kamu benar-benar mencintaiku, berikan aku segel rahasia ini. Apakah kamu bersedia? Mulan datang di depan Chen Jiu dengan penuh kasih sayang dan bertanya sambil menunjuk pada diagram formasi pemurnian kekosongan. Tentu saja aku bersedia. Sebelum Mulan sempat merasa senang, kata-kata Chen Jiu berikutnya langsung membuatnya marah lagi. Jika kamu melakukannya seratus kali, aku akan memberikannya kepadamu. Chen Jiu. Dasar bajingan. Jangan berhayal. Aku tidak akan menyetujui permintaanmu apapun yang terjadi. Mulan sangat marah hingga dia hampir gila. Dia menatap Chen Jiu dengan niat membunuh. Baiklah, aku akan memberimu pilihan lain. Chen Jiu berkata dengan tenang, selain seratus kali, kamu juga dapat memilih untuk memahaminya sekali dan menemaniku sekali. Dalam hal ini, jika pemahamanmu tinggi dan kamu dapat memahaminya dalam satu waktu, maka kamu tidak perlu menemaniku di masa mendatang. Bagaimana? Baiklah, ini kesepakatannya. Sambil menggigit bibirnya, Mulan tidak menyangka akan setuju secepat itu. Merasakan tatapan mata Chen Jiu yang panas, dia sangat malu hingga wajahnya memerah dan terbakar. Mulan, aku tahu kau tidak akan menolakku. Chen Jiu mencium aroma harum tubuh Mulan dari dekat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona. Kehebohannya akan segera terlihat. Jika semua orang memiliki tiket bulanan dan gratis, silakan pilih Xiaopan. 227. Chen Jiu, aku berjanji akan menemanimu, tetapi kamu tidak boleh main-main. Akulah yang harus mengambil inisiatif. Apakah kamu mengerti? Mulan mengajukan syaratnya dengan hati-hati. Mulan tidak punya pilihan selain melakukannya. Bukannya dia ingin mengambil inisiatif, tetapi dia benar-benar takut dengan rayuan Chen Jiu. Dia benar-benar khawatir jika dia mempermainkannya beberapa kali lagi, tubuhnya akan sepenuhnya menjadi miliknya. Kemampuan pria ini dalam mengajar wanita terlalu bagus. Oh, kamu boleh mengambil inisiatif, tetapi kamu harus melindungiku tiga kali. Chen Jiu tidak bodoh dan langsung mengajukan syaratnya. Kamu, Bukankah aku sudah mengatakannya sekali? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Mulan sangat marah dan menatap Chen Jiu dengan ketidakpuasan. Siapa bilang aku tidak bisa menikmatinya tiga kali? Kita baru melakukannya sekali. Chen Jiu terus menyalahkan, kamu menikmatinya tidak kurang dari tiga ratus kali. Aku menikmatinya tiga kali. Apakah itu banyak? Aku. Kau benar-benar binatang buas. Mulan sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia tidak bisa membantah, jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan dengan enggan setuju. Dia berkata, Baiklah, tiga kali saja. Apakah kau pikir aku, Mulan, bahkan tidak bisa melakukan itu? Perlu diketahui bahwa dia telah menikmatinya sembilan kali malam itu. Mulan sangat yakin akan hal ini. Kalau begitu, ayo cepat mulai. Chen Jiu mendesak dengan agak tidak sabar. Dia memiliki senyum yang sangat menyeramkan di wajahnya, seolah-olah konspirasinya telah berhasil. Baiklah, mari kita mulai. Mulan menatapnya tajam. Dia tidak menemukan adanya konspirasi. Kemudian dia langsung menggerakkan tubuhnya di depan Chen Jiu dan mulai menggerakkan tubuhnya dengan cara yang genit. Kakinya yang ramping dan indah, tubuhnya yang indah, dan penampilannya yang seperti dunia lain. Penampilannya yang seperti dunia lain itu sangat cabul. Lidah dan bibirnya sedikit mengerucut. Dia tampak malu dan senang. Dia ingin bertemu dengannya tetapi menolaknya. Tangannya yang seperti batu biok tanpa sengaja meluncur melintasi puncak Sein dan merair taman rahasia. Itu membuat darah Chen Jiu Duan mendidih. Chen Jiu, Apakah aku cantik? Napas Mulan seperti bunga angkrek. Dia perlahan mendekati Chen Jiu, terus-menerus menantang sarafnya. Teng, Chen Jiu tidak menjawab. Adik laki-lakinya di bawah tidak lagi menekan perutnya. Dia mendorongnya dengan kuat, yang dapat dianggap sebagai jawaban atas pertanyaannya. Uh, kamu nakal sekali. Mulan sedikit mencela. Dia sangat genit dan menawan. Mulan, bolehkah aku memberimu saran? Chen Jiu saat ini. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, Mulan bingung. Sejujurnya, Mulan, meskipun kamu sangat menggoda seperti ini, aku lebih menyukai penampilanmu yang suci dan angkuh, kata Chen Jiu terus terang. Apa? Kalian? Kalian para lelaki benar-benar bajingan. Kalian bersikeras bahwa apa yang tidak bisa kalian dapatkan adalah yang terbaik. Benarkan. Mulan melotot marah padanya. Tatapan genit itu langsung menghilang. Dia melotot penuh kebencian pada pria ini. Dia hanya benci karena dia tidak tahu bagaimana cara bersikap genit. Mulan, jika kamu mau, maka aku bisa menerimanya. Chen Jiu tidak memaksa. Hef, dasar pria bau. Temperamen Mulan tiba-tiba berubah. Penampilannya yang kesepian dan suci langsung muncul kembali. Dia dingin dan tidak mudah didekati. Bagus, begitulah perasaannya. Aku suka peri yang murni dan mulia. Chen Jiu mengangguk setuju. Dia sangat puas dan berteriak. Mulan, cepatlah datang dan layani aku. Hef, Mulan tidak menunjukkan ekspresi yang baik, tetapi dia tetap tidak menolak. Dia berjalan dengan anggun ke arah Chen Jiu dan berteriak, apalagi yang kamu inginkan. Di sini, di sana. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan memberi isyarat dengan matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kau, bajingan ini. Wajah Mulan penuh dengan kengganan. Tangan rampingnya dengan lembut menggenggamnya dan perlahan menggerakkannya. Dia berkata, apakah ini baik-baik saja? Menurutku, kamu harus lebih profesional. Ini ketiga kalinya. Chen Jiu sedikit mengisyaratkan. Aku mengerti. Wajah suci Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memerah. Dia secara pribadi melepaskan penutup Chen Jiu. Tiba-tiba sebuah benda kuat meledak. Wajah Mulan memerah dan jantungnya berdetak kencang. Dia dengan lembut menggenggamnya dengan kedua tangan. Setelah sedikit bergerak, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Chen Jiu, apakah benda ini kecil lagi? Aku, Chen Jiu benar-benar merasa sedih. Sebagai seorang pria, yang paling ia takutkan adalah seorang wanita yang mengatakan bahwa dirinya kecil. Meskipun itu tidak kecil, ketika seorang wanita mengatakannya, biasanya itu adalah pukulan yang sangat besar. Untungnya, Chen Jiu punya cara lain. Kalau tidak, dia akan dipermalukan oleh Mulan. Tidakkah kamu sadar bahwa aku menjadi jauh lebih tampan akhir-akhir ini? Lihatlah tubuhku, sangat proporsional. Lihatlah tubuhku, sangat sehat dan cantik. Lihatlah wajah Tuhan muda ini, setampan pisau. Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu untuk pamer. Huff, apa kau pikir kau seorang wanita? Tidak peduli seberapa cantik dirimu, jika benda ini tidak berguna, lalu apa gunanya? Mulan memukulnya tanpa menahan diri. Aku, apakah ini berguna atau tidak, kau akan tahu setelah mencobanya. Chen Jiu terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Ini karena dia juga melihat luapan kekaguman di mata Mulan. Gadis ini memang keras kepala. Baiklah, aku akan mencobanya dulu. Mulan juga sangat lugas. Dia mulai mengoleskannya di tempat itu. Uh, Chen Jiu menatap penampilan Mulan yang suci dan sombong, tetapi dia masih menggosoknya untuknya. Dia sangat senang di dalam hatinya. Kemudian, adegan absurd itu berlanjut. Setelah menggosoknya beberapa saat, tangan Mulan tampak sakit. Dia juga tampak sedikit lapar dan haus. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya. Em, kali ini, Chen Jiu lebih menikmatinya. Chen Jiu, bisakah kau memberikannya padaku? Pada akhirnya, Mulan berlutut di hadapan Chen Jiu. Wajahnya yang angkuh dan suci dipenuhi kerinduan. Chen Jiu tidak dapat menahannya lagi saat melihat ekspresi seorang wanita suci yang sedang jatuh cinta. Dia meraung dan melepaskan dirinya sepenuhnya. Ini pertama kalinya. Setelah menikmatinya, Mulan mengerucutkan bibir cerinya dan merasa sedikit bangga. Mulan, jangan bilang kau tidak mau bermain denganku lagi. Chen Jiu melihat ekspresi Mulan yang tidak puas dan tiba-tiba menjadi sangat khawatir. Ia, tidak peduli seberapa lembut dan hangat mulut kecil Mulan, itu tidak dapat dibandingkan dengan mulut kecil aslinya di bawah. Sebagai seorang pria, semua yang ada di depan mata adalah palsu. Hanya jika Anda benar-benar melakukannya, maka itu akan menjadi nyata. Hanya dengan cara ini, maka Anda akan memiliki dan menguasai seorang wanita secara mutlak. Tujuan Chen Jiu kali ini adalah membuat Mulan jatuh cinta padanya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan mulut kecil itu di bawah. Aku hanya ingin membuatmu merasa senang tiga kali. Kenapa kau peduli dengan cara yang aku gunakan? Pada saat ini, Mulan dengan nakal bertindak tanpa malu-malu. Dia benar-benar tidak berani membiarkan pria ini menguasainya lagi. Mulan, tidakkah kau menganggap bahwa trik semacam ini adalah lelucon di hadapanku? Chen Jiu melihat bahwa itu benar dan tertawa kasar. 228. Apakah kamu pikir kamu begitu kuat? Kamu masih akan dikalahkan oleh mulutku. Mulan sangat tegas dan gigih. Sekali lagi, dia menelan Chen Jiu dan membuatnya menikmati awan lagi. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Mulan perlahan menyadari bahwa dia tampaknya terlalu meremehkan pria ini. Setelah sekian lama, seluruh tubuhnya menjadi lunak dan mengambang. Dia tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi dia masih kuat dan ganas. Orang aneh macam apa ini? Ah iya, Chen Jiu, berikan padaku. Kali ini, tidak peduli seberapa genitnya Mulan, berlutut di depan Chen Jiu, dan menggelengkan kepalanya, Chen Jiu tidak tergerak. Meskipun dia sangat bersemangat, Chen Jiu memberi dirinya perintah mati. Dia harus bertahan dan tidak memberi wanita ini kesempatan untuk bertindak tanpa malu. Chen Jiu, apakah kamu masih hidup? Katakan sesuatu. Setelah sekian lama, Chen Jiu tidak menanggapinya. Mulan merasa cemas. Dia melempar benda besar itu ke samping dan merajuk dengan marah. Mulan, kau memintaku untuk mengatakan ini, Chen Jiu berbicara dan berkata tanpa basa-basi, jelas sekali kaulah yang sedang jatuh cinta dan tidak punya kekuatan lagi. Bagaimana kau bisa menyalahkanku karena telah mati? Aku pikir jika kamu tidak mencengkeram terlalu erat, lantainya akan tertutup air. Chen Jiu, jangan bicara omong kosong dan memfitnah reputasiku. Aku peri suci. Bagaimana mungkin aku bisa bersikap tidak bermartabat seperti itu? Mulan tidak dapat menerimanya dan membantah. Kalau begitu, apakah kamu berani memeriksanya di tempat? Chen Jiu berkata dengan sangat lugas. Aku tidak berpikir kau bisa memanfaatkanku. Mulan menolak dengan tegas. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa hebatnya? Chen Jiu mengabaikannya. Kamu berbaring saja. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Mulan menatap tajam ke arah Chen Jiu dan tiba-tiba memarahinya. Kaulah yang memintaku untuk berbicara. Chen Jiu merasa dirugikan, tetapi dia tetap berbaring dengan cepat. Dia tahu bahwa Mulan tidak tahan lagi. Acara utama akhirnya akan segera dimulai. Penuh harap, Chen Jiu sangat bersemangat. Adiknya yang lincah menunjukkan kehebatannya untuk pertama kalinya. Hasil seperti apa yang akan dia dapatkan? Apakah dia akan mampu mengalahkannya? Huff, dasar binatang buas. Tunggu saja penghakiman yang adil dari peri ini. Mulan memiliki ekspresi suci dan bangga di wajahnya, tetapi dia masih dengan lembut melepaskan pakaian dalamnya. Sekilas, dia masih mengenakan pakaian putih. Dia tampak seperti peri dari dunia lain dan sangat cantik. Ayo, masih ada dua kali lagi, teriak Chen Jiu dengan tidak sabar. Huff, dasar belalang kecil. Lihat bagaimana peri ini akan membuatmu menyerah. Mulan penuh percaya diri. Dia langsung duduk di atas dengan wajah merah dan jantung berdebar kencang. Hem, meskipun berat badannya turun drastis, perasaan itu masih sangat kuat. Setelah Mulan dan Chen Jiu benar-benar menjadi satu, perasaan riang yang ditimbulkan oleh satu sama lain membuat jiwa mereka tumbang dan memabukkan mereka tanpa henti. Kamu masih saja mengatakan bahwa kamu tidak sedang jatuh cinta. Kamu bahkan bisa menenggelamkanku di dalam. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Chen Jiu, jika kau terus mempermalukanku seperti ini, aku akan bangun. Mulan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia juga malu menghadapi keadaan tubuhnya. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Kau bisa bergerak dengan benar. Chen Jiu segera menutup mulutnya dan membiarkan Mulan bergerak ke sana. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, maju dan mundur. Setelah beberapa saat, Mulan tiba-tiba tersipu dan seluruh tubuhnya berkedut. Dia dengan senang hati naik ke atas Chen Jiu, merasa sangat puas. Mulan, hanya beberapa gerakan dan kamu tidak bisa melanjutkannya lagi. Jika kamu seperti ini, bagaimana kamu bisa membuatku merasa baik? Wajah Chen Jiu penuh dengan kebanggaan. Mampu membuat seorang wanita merasa senang pada awalnya adalah hal yang sangat menyenangkan. Kamu, jangan terlalu bangga. Aku hanya pemanasan, oke. Mulan menggigit bibirnya, menahan kenikmatan di sekujur tubuhnya, dan duduk lagi. Peri seperti itu seharusnya adalah Dewi yang dipuja semua orang. Namun sekarang, dia menunggangi tubuh seorang pria, menikmati dirinya sepenuhnya. Tidak seorang pun akan percaya jika mereka mengatakannya. Hei, kenapa kamu berhenti? Kata-kata Chen Jiu membuat Mulan semakin malu. Aku lelah. Tidak bisakah aku beristirahat sebentar? Mulan menjawab dengan marah. Tidak, kau akan datang lagi, kan? Ucapan Chen Jiu menembus penyamaran Mulan. Jika kau akan datang, datanglah. Mengapa kau harus menahannya? Huff, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin terus menaklukkanku dan kemudian menaklukkanku sepenuhnya, kan? Biar ku katakan padamu, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagaimana tubuhku bisa dikendalikan oleh seorang pria? Mulan berkata dengan sangat serius. Apakah begitu? Apakah kau pikir kau bisa lolos dari penaklukanku seperti ini? Chen Jiu tersenyum tipis. Pada akhirnya, dia tetap menggunakan kemampuan barunya. Aduh, aduh sambil berteriak, Mulan langsung jatuh dan turun dengan lemah. Dia berkata dengan sangat terkejut, apa yang terjadi tadi. Dasar bajingan, kapan kau memasukkan tanganmu ke dalam? Tangan, kamu meremehkanku, Chen Jiu. Orang-orang di generasi ku umumnya tidak suka menggunakan tangan mereka. Chen Jiu segera meraih tangannya di depannya dan berkata dengan sangat polos, sekarang kamu merasa lega, kan? Eh, kamu, meski agak tidak tahan ketahuan, Mulan tetap membiarkannya melakukannya demi mencegah Chen Jiu membuat masalah lagi. Kemudian, setelah beristirahat sejenak, Mulan memulai penaklukannya lagi. Pada saat terakhir, dia berhenti lagi, ingin beristirahat. Namun, pada saat ini, getaran kuat membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Dia benar-benar terpesona oleh kenikmatan itu. Esensi dan kinya sepenuhnya dilepaskan. Chen Jiu, Mulan menatap Chen Jiu dengan heran dan kesal. Dia sangat bingung, matanya yang besar dan indah tidak berkedip sama sekali. Mulan, aku benar-benar tidak menggunakan tanganku. Tanganku ada di sini. Chen Jiu menggaruk dan menjelaskan dengan cepat. Eh, jangan main-main. Chen Jiu, apa yang terjadi tadi? Dasar orang mesum aneh, kenapa kamu masih bisa pindah ke sana? Mulan sangat malu, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hei hei, aku tidak akan memberitahumu. Chen Jiu tersenyum tipis. Dengan gerakan pikirannya, kakak laki-lakinya di bawah mulai menggambar lingkaran dengan lembut. Uh, lingkaran ini langsung membuat Mulan menikmatinya tanpa henti. Untuk sesaat, dia lupa mencari Chen Jiu. Setelah putaran kebahagiaan lainnya, Mulan dengan hati-hati naik ke tubuh Chen Jiu dan memohon dengan lemah, tidak, jangan bergerak dulu. Chen Jiu, ampuni aku. Dia ketakutan. Pada saat ini, Mulan benar-benar terpana oleh goncangan Chen Jiu. Jika dia terus bergerak seperti ini, bahkan manusia besi pun tidak akan mampu menahannya. Peri Mulan, aku tidak melanggar aturan. Kau masih di atas. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Chen Jiu tampak polos. 229. Chen Jiu, aku harus bangun dulu. Ada yang ingin kutanyakan, kata Mulan sambil memaksakan diri untuk tetap bersemangat. Oh, ada apa? Chen Jiu tersenyum tipis dan tidak bergerak lagi. Begitu saja, Mulan perlahan berdiri dan melihat benda yang keluar dari tubuhnya. Itu masih milik Chen Jiu. Baru saat itulah dia merasa lega. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir pria ini akan menusuk sesuatu yang lain ke dalam tubuhnya. Melihat wajah tegapnya yang berpadu dengan kehalusannya sendiri, Mulan sangat malu namun tetap bertanya, Chen Jiu, apakah benda milikmu benar-benar bisa bergerak? Ya, bukankah kamu baru saja merasakannya? Mengetahui pertanyaan Mulan, Chen Jiu sengaja menggoyangkannya ke atas dan ke bawah sambil memamerkannya. Itu sangat kuat dan kuat, dengan aura mendominasi yang dapat menekan semua wanita. Kamu, menatap kemampuan Chen Jiu, Mulan benar-benar membuka mulutnya lebar-lebar dan terdiam lama sekali. Mulan, sebenarnya, aku tidak hanya bisa bergerak, tetapi aku juga bisa mengubah wujudku. Lihat, Chen Jiu merasa bangga. Dengan suara, zeng, dia tiba-tiba membuat otot-ototnya menonjol dan mengubah dirinya menjadi gada taring serigala. Itu sangat menakutkan sehingga bisa membuat orang takut sampai mati. Kau, kau benar-benar aneh. Wanita mana yang akan tersiksa sampai mati olehmu jika ia menikahimu? Mulan ketakutan sampai-sampai ia mundur selangkah. Ia mendecak lidahnya dan mendesah tanpa henti. Bagaimana aku bisa bertemu dengan orang aneh seperti itu? Mulan, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa aku terlalu kurus? Ikutlah denganku dalam bentuk ini. Aku jamin kau akan bersenang-senang. Chen Jiu mengundangnya tanpa ragu-ragu. Chen Jiu, Dasar Bajingan Menurutmu aku ini apa? Mulan Apa aku ini tipe wanita yang peduli dengan pekerjaan pria? Mulan sangat marah dan berteriak. Cepat ganti baju, atau aku tidak akan bermain denganmu lagi. Oh, melihat Mulan tidak menyukainya, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah kembali dengan kecewa. Chen Jiu, kamu tidak perlu melakukan begitu banyak tipu daya. Lebih baik tetap setia pada alam. Apakah kamu mengerti? Mulan melihat bahwa Chen Jiu sedikit tidak senang dan tidak dapat menahan diri untuk mencoba membujuknya lagi. Baiklah. Cepatlah ke sini. Chen Jiu menganggup dan tidak memaksakan apapun. Aku akan melakukannya. Mulan melihat benda ini dan benar-benar takut. Jika benda ini terus bergerak seperti ini, bukankah dia akan terbunuh olehnya? Mulan, apakah kamu menyesalinya sekarang? Jika kamu menyesal, maka aku akan mengambil kembali diagram ini. Chen Jiu tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Ini, Mulan benar-benar dalam posisi yang sulit sekarang. Melihat diagram itu, dia merasa bahwa usahanya tidak boleh sia-sia, jadi dia memutuskan dan berkata lagi, Chen Jiu, kamu yang mengambil inisiatif. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ya, pada titik ini, Mulan tidak lagi memiliki keuntungan dalam mengambil inisiatif. Lebih baik menyerahkan dirinya padanya dan membiarkannya bermain dengannya. Dengan cara ini, dia akan cepat bersemangat. Mulan, ini yang kau katakan. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Chen Jiu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia menggerakkan tubuh tinggi Mulan dan membuatnya berdiri dengan punggung menghadapnya. Chen Jiu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu masuk dari belakang. Dia memeluk dan menciumnya. Dia suka menodai sisi Mulan yang paling sakral dan sombong. Ayo kita ke pintu, Chen Jiu menggendong Mulan dan datang ke pintu Aola Suci. Melalui celah pintu, dia melihat gadis kecil liar yang menjaga pintu di luar. Chen Jiu, jangan lakukan itu di sini. Bagaimana jika liar melihat kita? Mulan tampak gugup. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin orang lain berpikir bahwa peri suci yang bermartabat itu sebenarnya sangat penyanyang. Chen Jiu tersenyum jahat. Chen Jiu, uh, mungkin karena terlalu bersemangat, Mulan sekali lagi menyambut datangnya musim semi. Raungan. Chen Jiu tidak dapat menahan suasana hangat musim semi. Ia pun jatuh ke dalam hujan musim semi yang berharga seperti minyak. Keduanya sangat bahagia. Chen Jiu, hanya ada satu waktu lagi, Mulan melihat cahaya fajar dan sangat menantikannya. Aku tahu. Chen Jiu mengangguk. Dia dengan lembut melepaskan semua pakaiannya dan Mulan. Melihat tubuh yang cantik dan lembut ini yang lahir dari penciptaan langit dan bumi, dia suci dan unik, sombong dan dingin, putih dan kemerahan. Penampilannya benar-benar memabukkan. Indah sekali. Tanpa menahan diri, dia menciumnya lagi. Sekali lagi, mereka bersatu. Naga dan burung Phoenix berteriak bersama. Oh, Chen Jiu, apakah kau mengubah wujudmu lagi? Dasar binatang buas, jangan lakukan ini. Aku tidak tahan lagi. Merasakan perasaan yang berbeda, Mulan ingin membuang baju sirahnya. Ia tidak bisa tidak menyalahkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Chen Jiu bergerak sedikit dan langsung membuat Mulan merasa sangat puas. Perubahan wujudnya, ditambah dengan rangsangan dari spesialisasi Chen Jiu di satu titik, membuat Mulan mengalami banyak kesulitan. Hidup dan mati adalah dua dunia yang berbeda. Benar-benar ada seorang saudara yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Mengapa dia begitu kejam? Sebenarnya, Chen Jiu juga sedikit enggan. Namun, ketika dia memikirkan hubungannya dengan Tian Xi, dia tidak dapat menahannya. Maafkan aku, Mulan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu meninggalkanku. Aku berpikiran sempit. Aku cemburu. Maafkan aku. Aku pasti akan menebusnya di masa depan. Setelah siksaan seperti itu, Mulan mabuk. Dia sangat cantik. Dia menatap pria ini. Meskipun ada kasih sayang di matanya, kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat dingin. Chen Jiu, sudah selesai. Mulan, berjanjilah padaku bahwa kau akan memutuskan hubunganmu dengan Tian Xi dan hanya mencintaiku. Oke. Chen Jiu memohon dengan wajah penuh nafsu. Tidak tahu malu, Chen Jiu. Kau membuatku merasa kau sama sekali bukan pria. Kau benar-benar terlalu jauh dari Tian Xi. Mulan benar-benar marah. Sejak muda, ia tidak pernah disiksa oleh pria seperti ini. Perasaan menjalani hidup dan mati itu benar-benar terlalu berat untuk dinikmatinya. Ia merasa jika ini terus berlanjut, ia akan sepenuhnya ditaklupkan olehnya suatu hari nanti. Dia tidak rela ditaklupkan oleh pria ini. Jadi Mulan ingin melawan. Dia dengan tegas menolak keinginan pria itu untuk memasuki tubuhnya. Apa? Aku bukan laki-laki. Aku tidak sehebat Tian Xi. Baiklah, Mulan. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pria sejati itu. Chen Jiu meledak. Awalnya, kultifasi Tian Xi lebih tinggi darinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Sekarang setelah Mulan mengatakan ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Sekalipun kultifasinya tidak sebaik Tian Xi, sisi kejantanannya pasti 10 kali lebih baik dari Tian Xi. Bang, 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 yang terjadi selanjutnya tentu saja adalah babak pertempuran sengit lainnya. Panas sekali. Api. Langit. Tak terbatas. Tak terbatas. Bunuh aku. Bunuh aku. Jangan biarkan aku hidup. Meskipun Mulan menolak dalam hatinya, kenikmatan naluriahnya masih seperti pasang surut air laut. Itu membuatnya langsung tenggelam. 230. Mulan, apakah kamu mencintaiku? Chen Xi'u tiba-tiba berhenti dan menatap Mulan dengan serius. Cinta, aku sangat mencintaimu. Biarkan aku mati dengan cepat. Mulan memeluk Chen Xi'u dengan linglung. Wajahnya penuh cinta. Kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kau akan memutuskan hubunganmu dengan Tian Xi, pinta Chen Xi'u lagi. Chen Xi'u, kamu. Mulan ingin melawan, tetapi setelah dibentur dua kali, dia benar-benar mati rasa. Dia langsung menganggup dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Mulan, kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu tidak bisa menyangkalnya nanti. Chen Xi'u melihat bahwa Mulan akhirnya setuju. Dia tidak bisa menahan napas lega. Tidak akan. Cepat lakukan saja, oke. Desak Mulan dengan cemas. Mulan, menurutmu siapa yang lebih baik antara aku dan Tian Xi? Siapa yang lebih jantan? Chen Xi'u bertanya lagi. Kamu lebih baik. Kamu pria sejati. Itu seharusnya baik-baik saja. Jangan membuatku penasaran, oke. Mulan benar-benar tidak nyaman. Dia merasa ada bola api di hatinya. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan terbakar sampai mati. Baiklah, aku akan memuaskanmu dengan baik. Chen Xi'u mendapatkan semua yang diinginkannya. Dia memeluk erat kaki indah peri itu dan membiarkannya bergantung di tubuhnya seperti koala. Oh, posisi ini benar-benar dalam dan ganas. Tubuh Mulan langsung kejang. Sangat nyaman. Bang, bang, setelah beberapa kali benturan, pandangan Mulan kabur dan tubuhnya semerah salju. Dia tampak tidak bisa bertahan dan hampir jatuh. Raungan. Dengan suara gemuruh yang keras, Chen Xi'u mengambil kesempatan untuk menekan ke bawah. Akhirnya, dia melepaskannya untuk ketiga kalinya dan membiarkan Mulan menyelesaikan misinya. Rasa setelahnya sangat enak dan kekuatan Yuan stabil. Mengikuti gerakan lembut keduanya, kekuatan Yuan yang melonjak juga melambat. Putaran konfrontasi yang intens ini menyebabkan kekuatan Yuan meredam keduanya hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Kakak peri, sudah malam. Kamu masih makan. Tiba-tiba terdengar suara yang membangunkan mereka berdua dari mimpi indah. Suara itu membuat mereka terbangun lagi dan menyadari kenyataan. Mulan melotot mencela pada pria yang masih memeluknya. Dia sangat malu hingga seluruh wajahnya memerah. Jika Li, R mengetahui tentang perbuatan baiknya, lalu bagaimana dia, seorang peri yang murni dan suci, bisa memiliki muka untuk memantapkan dirinya di akademi. Dalam keadaan linglung, Mulan segera menjawab, Aku tidak makan. Aku ingin berdiskusi tentang kekuatan Yuan dengan Chen Jiu dan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jangan biarkan siapapun menggangguku akhir-akhir ini. Iya, meskipun dia bingung, apa yang harus dibicarakan dengan siswa tingkat rendah. Liar tidak mengerti, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia sedikit takut dengan temperamen Mulan yang kesepian dan putus asa. Dia menjawab dan bergegas turun. Di istana kemurnian suci, Mulan mencibirkan mulutnya yang kecil, dan wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Semua ini salahmu. Awalnya, memahami jimat dan segel rahasia adalah masalah serius, tetapi aku bahkan belum mulai memahaminya, dan kau sudah membuatku kesulitan seharian. Jika mulut Li, er longgar dan menyebarkan masalah di antara kita, bukankah orang lain akan bergosip tentang kita? Jangan khawatir, Mulan. Kami tidak bersalah. Bahkan jika orang lain bergosip tentang kami, apa yang perlu kami takutkan? Kata Chen Jiu dengan sok suci. Apa? Kamu berbohong dengan mata terbuka lebar. Apa kamu tidak merasa malu? Cepat keluar. Jangan tinggal di tubuhku. Mulan sangat marah. Dia segera berpisah dari Chen Jiu dan tidak membiarkannya terus memanfaatkannya. Mulan, aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Chen Jiu mengambil kesempatan untuk meminta maaf dengan cepat karena dia merasa bahwa dia terlalu galak dan kejam tadi. Kamu, Mulan tentu saja tahu maksud Chen Jiu. Dia menata pria ini dengan sedikit kebencian. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Meskipun kejadian tadi cukup tiba-tiba, hal itu tidak diragukan lagi membuat Mulan merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu membuatnya merasa bahwa bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak akan menyesali hidupnya. Situasi yang sebenarnya membuat Mulan merasa sangat malu. Bagaimana dia bisa menjadi wanita seperti itu? Dia tidak mau mengakuinya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Jiu, jangan lakukan ini lain kali. Lupakan saja masalah ini kali ini. Eh, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Chen Jiu sangat gembira. Dia sangat tegas. Jangan main-main lagi. Kalau tidak, aku akan marah. Mulan menegur dan berpura-pura marah. Menyalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkannya? Dia jelas sangat senang. Jika dia menyalahkan pria ini, bukankah itu akan membuatnya tampak sangat munafik? Namun, dia juga tidak bisa setuju dengannya. Jika tidak, bukankah itu akan membuatnya tampak sangat cabul? Mulan merasa tidak mudah baginya menjadi seorang wanita. Mulan, terima kasih. Mari kita mulai memahami formasi pemurnian Void. Chen Jiu segera berkata dengan gembira. Keluarlah dulu. Bagaimana kami bisa mengerti kalau kamu seperti ini? Kata Mulan dengan tidak senang. Sudah sehari. Kenapa dia masih tidak mau keluar? Mulan, jangan cemas. Biar aku jelaskan. Apa yang harus dijelaskan? Chen Jiu, kamu sudah melakukannya tiga kali. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Mulan menyela Chen Jiu dan mengingatkannya dengan serius. Mulan, tenanglah dulu. Chen Jiu melihat Mulan sedikit bersemangat. Ia langsung menciumnya. Setelah beberapa saat, lidah mereka saling bertautan dan mereka berpisah dengan tenang. Dasar bajingan, sudah selesai. Mulan melotot ke arah pria ini dengan penuh kebencian. Dia hanya membenci tubuhnya karena tidak memenuhi harapannya sama sekali. Tadi, dia ingin melawan, tetapi tindakan ini berubah menjadi kerjasama. Terlebih lagi, tubuhnya sangat menikmati ciumannya. Ini benar-benar membuatnya merasa sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia adalah peri suci. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Mulan, Void Refinement Formation terlalu rumit. Aku sudah memahaminya begitu lama setelah aku mendapatkannya, tetapi aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya. Maksudku adalah membiarkan jiwamu keluar dari tubuhmu dan menyatu dengan kesadaran jiwaku. Kemudian, kita dapat mencapai keadaan di mana tubuh dan pikiran kita terhubung. Bersama-sama, kita dapat mengendalikan Nine Solitary Sword Intent dan mengukir Void Refinement Formation. Dengan cara ini, kita dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Chen Jiu menjelaskan rencananya. Apakah menurutmu aku sebodoh dirimu? Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun agak rumit, tidak sampai-sampai aku tidak bisa memahaminya. Jangan kira kau bisa terus memanfaatkanku. Mulan sangat menentang. Baiklah. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya sendiri. Chen Jiu tidak berdaya. Dia hanya bisa meninggalkan tubuh Mulan dengan enggan. Hal ini membuatnya memutar matanya untuk waktu yang lama. Setelah cepat-cepat mengenakan pakaiannya, rasa malu Mulan akhirnya sedikit meredah. Dia menunggu Chen Jiu juga mengenakan pakaiannya. Kemudian, dia segera mengulurkan tangan dan memintanya. Dia tidak menarik kembali kata-katanya dan menyerahkan Void Refinement Formation kepada Mulan. Dia menatapnya dengan penuh konsentrasi. Setelah beberapa saat, dia segera terbangun dengan wajah penuh keringat dan wajah penuh keterkejutan. Terima kasih telah menonton!